Polresta Bandar Lampung memeriksa mantan kabit pengadaan mutasi dan pemberhentian pegawai kantor BKD Provinsi Lampung, Deni Rolin Zabara, terkait kasus dugaan penganian terhadap calon ASN. Pemeriksaan berlangsung tertutup selama kurang lebih 5 jam. Tim Jatandras Satreskrim Polresta Bandar Lampung memeriksa mantan kabit pengadaan mutasi dan pemberhentian pegawai kantor BKD Provinsi Lampung, Deni Rolin Zabara. Pemeriksaan berlangsung tertutup selama kurang lebih 5 jam. Pemeriksaan ini guna menindaklanjuti laporan AF, alumni IPDN yang menjadi korban penganiayaan. Usai diperiksa, Deni memilih bungkam dari pertanyaan sejumlah wartawan dan berusaha menghindari awak media. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol, Deni Saryaputra mengatakan pihaknya sudah memeriksa 6 saksi. Sejauh ini polisi belum menetapkan tersangka dan masih melakukan pendalaman kasus. Kasat Reskrim sudah memeriksa 8 saksi yang dimana diantaranya 1 terlapor dan 1 saksi korban. Yang kedepannya kami akan memanggil lagi beberapa saksi berjumlah 6 yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang dilaporkan. Sebelumnya sejumlah oknum aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Lampung diduga melakukan penganiayaan terhadap sesama ASN, alumni, institut pemerintahan dalam negeri atau YPDN hingga dirujuk ke rumah sakit.